Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun teman-teman Youtube Ketemu lagi dengan saya Denny Ardiansa di channel racun emosport Bandung Teman-teman apa kabar kalian hari ini Semoga udah buka dan sehat Nah teman-teman hari ini di hari Sabtu Kita akan membahas salah satu unit Yaitu unit yang menjadi salah satu favorit dari para pecinta adgrant Apalagi kalau bukan Kita buka dulu Ini dia Glock 19 Nah teman-teman mungkin udah banyak banget Yang sudah mereview dari unit Glock 19 ini Namun Saya ingin membahasnya lagi mungkin Mungkin teman-teman sudah mendapatkan informasi Dari berbagai channel Giliran saya yang akan mereview unit ini Nah teman-teman Unitnya tampilannya sebetulnya seperti ini Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya Dari segi tampilan dia ada beberapa marking Sebelah sini Glock 19 Austria 9x19 Ini sebetulnya 9x19 ini merupakan Kalibar aslinya 9mm Lalu sebelah kanan dia ada tulisan RCF 888 Disini juga ada marking Glock Disini juga ada marking RCF Jadi ini Glock 19 ini merupakan pabrikan dari RCF Yaitu Red Cross Fire Jadi ada beberapa pabrikan yang memproduksi Airgun jenis Glock 19 ini Ada Umarex RCF Dan lain sebagainya Gitu teman-teman Nah Setelah lain dari segi tampilan Jadi Glock 19 ini merupakan unit favorit Yang banyak banget dibeli Entah kenapa ya Mungkin dari tampilannya yang agak-agak keren gitu ya Dia berbentuk agak kotak ini Ini ya teman-teman Di Glock 19 ini Dipergunakan oleh Angkatan Darat Sweden ya teman-teman Diproduksi di Austria Nah sesuai dengan Markingnya ada disini Austria Ya tapi sebetulnya ini bukan Produksi dari Austria ya Ini adalah produksi dari Taiwan Teman-teman Nah nama Glock sendiri itu Diambil dari nama perancangnya Tahu gak siapa namanya Namanya adalah Gaston Glock Namanya Gaston Glock Jadi diambil lah nama Glock 19 Kalau yang as itu dulu unitnya Glock 17 Teman-teman Dengan kaliber 9mm Nah 9x19 ya Gitu Nah untuk bahannya sendiri Untuk Ergan Glock 19 ini Dia Terbuat dari metal Nah Ini dia bunyinya teman-teman Berbahan metal Cuman ada beberapa part juga Yang terbuat dari plastik ya Dia Non-blowback system Jadi dia Fix Fix light Nah dia Fix light Lalu Ini tombol-tombol gak berfungsi Dia hanya aksesoris aja Seperti biasa Lalu Untuk trigger Dia Bahannya plastik juga ya Bahannya plastik Dia gak ada Tombol Safety mode Model safety nya Dia gak ada teman-teman Jadi dia Pengamannya sebetulnya ada disini Ini Jadi memang Kalau misalkan kita tarik Si trigger nya tanpa Memang otomatis Kita pasti narik dari sini ya Jadi ada Pengait ini Yang akan Menjadi penahan Kalau misalkan Kita langsung tarik dari sini Dia gak bisa Di unit Glock 19 ini Yang terbaru Dia tidak ada Nomor Registrasi ya Nomor registrasi unit Dia polos aja Kayak gini nih Teman-teman Dalam unitnya itu Dia Hanya ada Kunci aja Seperti ini Ini kunci penutup laras ya Bila teman-teman Mau Menggunakan Silencer Tinggal dibuka aja Seperti ini Nah tinggal di Tinggal dipasang Sebelah sini Nah untuk Aksesoris lainnya Bisa di sebelah sini Dia udah dilengkapi Real Picard ini Ini ukuran berapa ya Ini ukuran 11 ya Teman-teman ya Real Picard ini ukuran 11 Kalau misalnya teman-teman Mau Menggunakan Senter Laser Bisa ya Nah untuk Pembelian Kalau di kita tuh Udah full upgrade Pada saat pembelian tuh Dia udah upgrade Pair Pairnya udah kita ganti Ini dia Sudah kita Ganti Si Pair Hammernya Nah untuk Secara Genggaman sih Enak ya Dia juga Kecil Bedanya sama Fabrikan Kayak Umarex Itu Perbedaannya Sebetulnya Hanya di Marking ya Biasanya Umarex itu Lebih 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 Detail Ya Si Markingnya Misalkan di sebelah sini Di handgrip Dia ada Marking block Di sini Lalu Di sini Di sini juga ada Kalau gak salah Sebelah sini Memang harganya juga Lebih mahal Dibanding yang RCF ya Teman-teman Begitu Nah ini Kalau misalkan Ukurannya Panjangnya Ini adalah Sekitar 17 cm 17 cm Nah kalau untuk boxnya Seperti ini Ini adalah Salah satu pesanan Ya Ini baru ya Teman-teman Ini ada Taurus Juga Nah kalau yang Taurus Ini Dia blowback System Teman-teman Jadi Blowback System Itu dia Kayak Gini Jadi pada saat Aku nembak Dia Aduh mundur Gitu lah Si slide Ini baru Juga Kalau si Glock Ini dia Enggak Ya Enggak Blowback Kalau ini Ukurannya Keujung Hemar Sekitar 20 cm 20 cm Lebarnya Kalau ini Lebarnya Sekitar 12 cm Kalau ini Sekitar 15 cm Kalau dia Ada Pengamannya Nih Kayak Gini Teman-teman Jadi Ada Switch Save Untuk Picunya Atau Trigger Kalau yang Glock Ini Dia Enggak Ada Jadi Dia Hanya Adanya Disini Aja Nih Cuman Pasti Ketarik Sih Kalau Misalkan Kita Narik Si Trigger Nya Ya Trigger Nya Juga Agak Berat Lumayan Ya Gini Gak Berat Juga Si Picunya Beda Sama Yang Ini Nah Untuk FVS Ini Diklaim Kalau Dari Keterangan Yang Ada Itu Sekitar 570 FVS Kecepatan Keluruh Untuk Yang 6 Millimeter Kalibar 6 Millimeter Sedangkan Kalau Yang 4 Setengah Millimeter Sekitar 430 FVS Nah Untuk Lainnya Mungkin Magazine Ada Di Sebelah Sini Ini Isinya Kalau Gak Salah Adalah Sekitar 15 Atau 17 Gitu Kalau Gak Salah Ya Nanti Bisa Diporeksi Sama Teman Teman Ini 6 Millimeter Disini Ada Tulisannya 6 Millimeter Itu BB Seperti Ini Nah Cara Memasukkan BB Itu Dia Ada Sebelah Sini Teman Teman Jadi Si Pair Kita Tarik Masuk Kesini Dia Pengait Di Sebelah Sini Penahannya Lalu Kita Masukin Sini Satu Satu Sebenarnya Bisa Dimasukin Sebelah Sini Cuman Tidak Disarankan Karena Takutnya Merusak Puk Yang Ada Disini Penahan BB Lalu Untuk Untuk Ini Apa CO CO Ini Merupakan Sumber Power Ya Teman Teman Untuk Airgun Ini Adalah Gamo Made In USA Dia Dari Sebelah Sini Nah Pengisian Nya Tinggal Kita Masukin Untuk Kunci L Ada Di Sebelah Sini Teman Teman Dia Sudah Include Di Unit Beda Sama Yang Ini Kalau Yang Taurus Ini Terpisah Seperti Ini Jadi Harus Dibawa Bawa Kunci L Nah Ini Memang Lebih Praktis Kita Tinggal Puter Searah Jarum Jam Sebelah Sini Sampai Ada Bunyi Mendesis Ya Nah Kalau Misalnya Sudah Ada Bunyi Mendesis Berarti C Sudah Masuk Kedalam Cember Jadi Sudah Siap Untuk Dipergunakan Ya Teman Teman Nah Beratnya Sendiri Itu Adalah Sekitar 700 Gram Kita Cek Ya Ada Timbangan Sebelah Sini Timbangan Sebelah Sini Dalam Keadaan Kosong Ya Teman Teman Kita Zeroing Dulu Zero Ya 690 Atau Sekitar 700 Gram Beratnya Nah Ini Sesuai Dengan Senjata Aslinya Yaitu Sekitar 600 Sampai 690 Sekian Beratnya Perbandingan Juga Adalah 1 Banding 1 Sesuai Dengan Senjata Asli Kalau Yang Taurus Berapa Coba Teman Teman Yang Taurus Ini Adalah 1 Kilo 1100 Gram Ya Karena Memang Dia Lebih Berat Bobot Ya Beda Sekitar 400 Gram Sama Yang Lock Nah Jadi Begitu Aja Sih Mungkin Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Misalkan Teman Teman Ingin Membeli Unit Airgun Ini Biasanya Sudah Disertakan Dengan Surat Izin Dari Shooting Club Ya Jadi Teman Teman Harus Tau Juga Asal Usul Dari Shooting Club Tersebut Jangan Sampai Istilahnya Abal Abal Ya Untuk Kartu Anggota Dan Perizinannya Itu Aja Mungkin Teman Teman Review Kita Hari Ini Mungkin Nanti Kita Akan Melakukan Tes Tembak Ya Tapi Kita Akan Sempatkan Dulu Waktunya Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh